Sebagai daerah yang menerapkan ABS-SBK, Sumbar memiliki potensi besar dalam mengembangkan wisata halal, karena juga didukung dengan filosofi adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabula. Meskipun Sumbar menempati peringkat 3 dalam penilaian wisata halal di bawah NTB dan Aceh, komitmen mewujudkan wisata halal ini harus dilakukan bersama untuk membuktikan Sumbar layak menjadi destinasi utama wisata halal dunia. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PPHI Rianto Sofian Datuk Rajo Ampesuku pada Musda 2 2023, Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia DPD Sumatera Barat di Hotel Rangkayu Basa pada Selasa Siang. Ia menjemurkan Sumbar memiliki banyak produk-produk yang menarik seperti keragaman kuliner yang telah mendapatkan pengakuan dunia, seperti rendang, adeka kerajinan seperti songket dan potensi alam yang indah. Oleh karena itu, jika semua potensi ini dikelola dengan baik, akan menjadi lokomotif ekonomi daerah yang menghasilkan devisa dan PAD. Saya pikir sangat berpotensi untuk bisa mengembangkan dan yang paling penting lagi, karena pariwisata itu bisa mencakup 185 jenis usaha yang semuanya dalam jangkaan UMKM, itu bisa jadi lokomotif penggembangan ekonomi semata-mata. Kenapa? Karena juga dia menjadi, untuk yang Wisman menjadi penghasilan devisa, untuk yang Wisnus jadi PAD, peningkatan PAD. Dan produk-produknya Sumatera Barat ini kan banyak yang sangat menarik, makanan misalnya. Rendang sudah pernah jadi nomor satu, makanan terfavorit di dunia, dengan segala macam variannya sekarang, ada yang suwir, ada yang segala macam, itu kan Masya Allah. Juga termasuk ke ekonomi kreatif, songket dan sebagainya. Nah, apalagi yang kurang di sini, ya alam juga, mandih juga bisa dibilang, sama seperti Raja Empatnya di Papua situ kan. Jadi kalau kita lihat bahwa Sumatera Barat ini sangat berperuang untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif pengembangan ekonomi sumbar dan juga industri halal Indonesia. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pariwisata Sumbar, Yulitri Susanti, menyebut, pelaku-pelaku usaha sudah mulai berkolaborasi untuk melaksanakan wisata halal. Ia berharap implementasi wisata halal tersebut bisa dilaksanakan oleh seluruh pelaku-pelaku usaha, dan pariwisata di Sumbar bisa lebih baik lagi ke depannya. Pariwisata kita di Sumatera Barat, kemudian implementasi dari pariwisata halal itu juga bisa dilaksanakan oleh seluruh pelaku-pelaku usaha, pariwisata. Kita juga bersyukur semua kebunyian daripada para pelaku industri ini sudah mulai, mereka berkolaborasi, sudah intens, sudah konsen terhadap pariwisata halal di Sumatera Barat. Kita kan memang Alhamdulillah ya, mudah-mudahan juga kita nanti ke depan bisa lebih baik lagi pariwisata halal di Sumatera Barat.